Opsi distribusi logistik pemilu 2024 melalui jalur udara harus segera dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu karena kondisi cuaca buruk menyebabkan penutupan jalur laut sementara. Komisi pemilihan umum harus berburu waktu sebab jalannya pemilu tersisa satu pekan lagi. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan menjadi sorotan seperti pendistribusian logistik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus beradaptasi dengan peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ketua KPU Sulusal Hasbullah menyampaikan bahwa distribusi logistik khususnya surat suara sangat terganggu dengan situasi cuaca yang terus memburuk. Hasbullah menekankan pentingnya pendistribusian sesuai petunjuk teknis dan tepat waktu ke setiap tempat pemutaan suara, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Jika cuaca tak kunjung membaik hingga tanggal 7 Februari 2024, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, TNI, dan Polri untuk mencari solusi alternatif. Seperti halnya pendistribusian logistik ke daerah Seko, Luwu Utara yang sulit dijangkau lewat jalur darat, dipertimbangkan melalui jalur udara dengan pesawat Susi Air, serta melibatkan koordinasi dengan kepolisian untuk bantuan transportasi alternatif jika cuaca tidak memungkinkan. Sementara itu, distribusi logistik di Kota Makassar akan menggunakan PT. Vos Indonesia. Hotline khusus akan disiapkan untuk koordinasi selama 24 jam. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemantol, menyatakan akan menyiapkan jet ski, kapal besar, dan speedboat untuk distribusi ke pulau-pulau sekitar Kota Makassar. Dalam upaya menyukseskan pemilu, pemerintah Kota Makassar akan bekerja sama dengan KPU, TNI, dan Polri. Dengan bantuan yang diberikan tidak hanya jelang pemilu, tetapi pasca pemilihan di pulau-pulau. Kesiapan BPBD Makassar untuk mendistribusikan logistik ke pulau-pulau juga telah disiapkan, termasuk koordinasi dengan Basarnas jika diperlukan.